Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 6, selamat pagi semuanya, kabar baik kan? Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Tuti kali ini dalam pelajaran bahasa Indonesia Hari ini kita akan membahas evaluasi yang pertama pelajaran bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital yang sudah Bu Tuti berikan pada hari Sabtu 9 Januari yang lalu ya anak-anak Yuk kita perhatikan satu per satu Kita mulai dulu dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anakku, di soal yang pertama ya ada kalimat pernyataan Dia membaca buku cerita milik Tina Nah yang harus kita lakukan jika ada soal ya Penggunaan huruf kapital ini kita harus menyunting ya Kita analisis kata mana saja yang harusnya menggunakan huruf kapital Nah disini Bu Tuti menggunakan pena yang berbeda ya anak-anak Kita beri tanda lingkaran buruk Kata mana yang harusnya diawali huruf kapital Tentu saja di awal kalimat ya Dia Dia di awal ini Dia membaca buku cerita milik Tina Disini ada nama orang Tina Nah Ini harusnya menggunakan huruf kapital Apakah ada kata yang lain Disini tidak ada ya Membaca buku cerita milik Tina Tidak ada yang perlu menggunakan huruf kapital yang lain Selanjutnya Setelah kita menganalisis Kata mana yang menggunakan huruf kapital Kita tulis kembali dengan tepat ya anak-anak ya Kali ini Bu Tuti menggunakan tulisan lepas ya Bukan tegak bersambung Dia membaca buku cerita milik Tina Ini untuk soal yang pertama Jangan lupa anak-anak di akhir kalimat harus selalu dibubuhi dengan tanda titik Jika itu kalimat pernyataan biasa Oke Untuk soal nomor satu jelas ya Penggunaan huruf kapitalnya di awal kalimat dan nama orang Nah anak-anak mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua Untuk soal yang kedua Nah Tentu saja ya Nanti di awal kalimat kalian perhatikan Karena kelincahannya Karena kelincahannya Tino mendapat julukan jenderal kancil Nah ini di awal kalimat Kita analisis dulu Baru menggunakan huruf kapital Karena kelincahannya Ada kata Tino disini Ini nama anak Nama orang Baru di awal huruf kapital juga ya Mendapat julukan jenderal kancil Disini ada julukan Julukan ditulis dengan kata yang diawali huruf kapital Kita lingkaru dulu ya Jenderal kancil Untuk kata julukan Ini tidak ditulis dengan huruf kapital Jenderal kancilnya saja Oke Selanjutnya Kita tulis bagaimana yang betul Diperhatikan besar kecilnya huruf ya Karena kelincahannya disini ada tanda kumat Tino Secara kecilnya huruf harus diperhatikan Mendapat julukan jenderal kancil Jenderal kancil Jenderal kancil Jenderal kancil untuk huruf lepas Anak-anak tidak sampai bawah ya Jenderal kancil Jangan lupa tanda titik Oke Ini untuk soal nomor dua Jadi penggunaan huruf kapitalnya ada Di awal kalimat Nama orang dan julukan Oke Ini untuk soal yang kedua Kita lanjutkan soal yang ketiga Anak-anak Salah satu pahlawan yang kami kagumi adalah Ki Hajar Dewantoro Nah Mana saja ini Menurut saja Awal kalimat Salah satu pahlawan Tuh pahlawan ini ditulis dengan huruf kapital Nggak awalnya Tidak ya Karena ini tidak Ini bukan nama anak-anak ya Ini bukan nama Yang kami kagumi Kami disini Ini bukan sapaan ya Ini kalimat biasa Kalimat pernyataan Maka penggunaannya tetap menggunakan huruf kecil ya Ada nama disini Ki Hajar Dewantoro Ki ini juga termasuk nama ya Dan anak-anak ya Huruf kapital di awalnya Jangan lupa Ki Hajar H Kemudiannya ada Dewantoro Huruf D nya juga dipelis dengan kapital Oke Kita saling dulu Untuk huruf kapital S ya Tinggi rendahnya huruf diperhatikan Satu pahlawan Yang kami K kecil Jangan lupa Seperti ini K kagumi Adalah Ini untuk kakak pital ya Tingginya yang atas sama ya Kalau tadi yang kakak kecil Ini lebih panjang Oke Tanda titik ya Untuk soal nomor tiga Jadi di awal kalimat Dan nama orang Oke Masih Sudah Untuk soal nomor tiga sudah jelas Sekarang kita lanjut soal nomor yang keempat Setelah menemukan ikan mujair Nama bapak mujair menjadi terkenal Nah disini ada dua kata yang sama ya Mana yang ditulis dengan huruf kapital awalnya Yang pertama tentu saja ini Awal kalimat Setelah menemukan ikan mujair Oh ikan mujair apakah ditulis dengan huruf kapital awalnya Tentu saja tidak ini hanya nama ikan Nama ikan tidak ditulis dengan huruf kapital ya Disini ada nama bapak mujair Ini nama ya Nama orang mujair Karena disini ada kata bapak diikuti dengan Maka disini juga ditulis dengan huruf kapital Oke Setelah menemukan ikan mujair Nama bapak mujair menjadi terkenal Ini ada tiga kata saja yang menggunakan huruf kapital awalnya ya Nah mari kita tulis sebagai nama yang betul Yang diurufnya Setelah menemukan Jadi ya anak-anak ya Walaupun ini sama Munginya Menjair ya Tapi penggunaannya berbeda Nama disini tetap ditulis dengan huruf kapital awalnya Kecil ya Bapak Diikuti dengan nama orang Spesifik Maka penulisannya kapital Oke Seperti ini untuk nomor 4 Ada titik di akhir kalimat Jangan lupa Oke anak-anak selanjutnya Soal nomor 5 Salah satu istri Nabi Muhammad adalah Aisyah Di bekar Disini kita lihat ada beberapa nama Tapi tidak semuanya diawali dengan huruf kapital ya Kita cek satu-satu Kita analisis Yang pertama pastinya di awal kalimat Hmm Ini ya Salah satu istri Nabi Muhammad Ini ada nama disini ya Muhammad ini nama Disini ada Nabi ya Kata Nabi disini diikuti Nama Maka Nabi disini hanya menggunakan huruf kapital Ada pun kata istri disini Tidak ya Ini tidak Istri Nabi Muhammad untuk kata istri Tidak Oke Selanjutnya adalah Aisyah Aisyah ini nama Diawali huruf kapital Binti Binti artinya anak perempuan ya Tidak diawali dengan huruf kapital ya Binti bin horu Seperti itu ya Abu Bakar ini nama juga Nama ayahnya Aisyah Ya Ditulis dengan huruf kapital Oke Perhatikan penulisannya Ya Huruf S nya Tingginya diperhatikan Salah satu istri Untuk huruf N N kapital lepas ya anak-anak Dan ini M Kapital huruf lepas Adalah Aisyah Huruf A nya Aisyah Binti bin yang kecil Ya Abu Bakar Nah Anak-anak diperhatikan Untuk yang bagian ini Kadang-kadang ada yang keliru menuliskan ya Untuk N Huruf N ini ya N yang bentuknya seperti ini Ini N untuk yang huruf lepas ya Oke Kalau untuk N yang bentuknya seperti ini Ya Misalnya kalian menuliskan tadi Ini untuk Tulisan tegak bersambung Nah Jadi dibedakan bentuk N nya Kemudian untuk huruf N juga Ini untuk bentuk huruf lepas Ya Lepasnya seperti ini Kemudian kalau tegak bersambung Bentuknya seperti ini Ya Muhammad Jadi harus dibedakan Kemudian untuk huruf A A A lepas bentuknya seperti ini ya Anak-anak ya Yang lepas Kalau kalian menuliskan A yang seperti ini Nah Ini untuk yang tegak bersambung Jadi diperhatikan untuk hurufnya ya Jangan sampai tertukar Oke Itu untuk soal nomor 5 Oke anak-anak Kita lanjutkan Membahas soal nomor 6 ya Soal nomor 6 ini adalah Contoh kalimat langsung Ya Kalimat langsung berarti Ketika kita Ngomong dengan orang lain Langsung ya Ada di hadapan kita Nah Adik bertanya Kapan kita masuk sekolah lagi Kita analisis satu persatu Kata yang ditulis Dengan menggunakan huruf kapital Di awalnya Oke Tentu saja ini Ya Awal kalimat Ada kata adik ya Adik bertanya koma Disini ada tanda petik Kemudian Ini ada kata kapan disini Ini juga diawali huruf kapital Karena awal dari kalimat langsung Kalimat langsungnya ada yang di bagian dalam ini Ya anak-anak Kapan kita masuk sekolah lagi Lainnya ini tidak ada yang perlu Menggunakan huruf kapital Jadi Ada di awal kalimat Dan ada di awal kalimat langsungnya Nah Anak-anak Kalau kalimat langsung seperti ini Akhir Di akhir kalimat ini Tidak perlu menggunakan tanda titik lagi Kenapa? Karena sudah diakhiri dengan tanda tanya Nah Kalau sudah ada tanda tanya disini Ya Sudah tidak perlu menggunakan tanda titik Jadi kita tulis Oke Hanya jangan lupa bentuknya seperti ini Tadi Tertanya Jangan lupa tanda koma Dik dulu K kapital Kapan kita masuk Sepuluh lagi Nah Seperti ini ya anak-anak Jadi tidak perlu menggunakan tanda titik di akhir ya Sudah ada tanda tanya disini Nah Untuk soal nomor 6 Sudah cukup jelas Mari kita lanjutkan soal nomor 7 Soal nomor 7 Ini ada penggunaan Nama Tuhan disini ya Oke Kita analisi satu persatu Mana saja yang menggunakan Kapital di awal katanya Tentu saja Awal kalimat ya 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 disini Ya Allah Ini nama Tuhan Ini Terang Islam menyebutnya dengan Allah Nanti kalau Teman-teman kita yang berbagaman hasilannya Menyebutnya dengan Yesus Seperti itu Atau Teman-teman kita yang lain Atau yang mungkin Jangan sang Yang luti Nah Itu nama-nama Tuhan Tetap ditulis Jangan menggunakan Bukit kapital ya Di awalnya Oke Ya Allah Nah ini menggunakan Dua koma Begini anak-anak Bimbinglah hambamu Nah Mu disini Ya Ini mengacu kepada Allah Ya Ini disini maksudnya Allah Maka mu disini Menggunakan huruf kapital ya M-nya ya Oke Kejalanan yang benar Jangan lupa ini ada tanda strip Ya Untuk memisahkan Atau menandai Kalau ini Mu-nya Mu disini Kembali kepada Allah Mari kita tulis Yang itu Di kapital disini Untuk mundur lepas Untuknya seperti ini ya Ya Oke A Seperti ini Bimbinglah Jangan lupa tanda strip disini M kapital Ya Kejalan Yang Yang Guna Nah Sepertinya anak-anak Tanda titiknya Jangan lupa Oke Jadi Untuk soal nomor 7 ini Fokusnya Penggunaan huruf kapital Ada pada Penelisan nama Tuhan Ya Dan kata ganti Yang mengacu kepada Tuhan Ini disini Mu ya Disini ya Harus ada tanda stripnya dulu Kemudian Diawali huruf kapital Untuk Ajuannya ya Oke Untuk soal nomor 7 Selanjutnya Soal nomor 8 Nah Anak-anak Di soal nomor 8 Penggunaan huruf kapital Ini Untuk menuliskan Nama Kitab suci Dan nama Agama Ya Kita Analisis satu per satu Kitab suci Ini ada di awal kalimat ya Nah Nah Kita Sekiranya Dengan huruf kapital Kitab suci Umat Islam Nama agama Kata umat disini Tidak perlu Menggunakan huruf kapital Adalah Al-Quran Hurufannya kapital Nah Penelisan Al-Quran ini Kanak-anak Ini ada Pembaruan Diperhatikan Ya Untuk penelisannya Yang itu Ya Untukkan Kitab suci Kitab suci Umat kecil Yang lain I kapital Seperti ini Tanpa tanda titiknya Adalah Nah Untuk penulisan Al-Quran Yang terbaru Anak-anak Diperhatikan A Ya Setelah Al Ada strip dulu Kemudian Tnya kapital Ada koma atas Disini Tanda titik Nah Nah Ini penulisan Yang terbaru Anak-anak Sudah diperbarui Jadi kalau kalian Mungkin tanyakan Kepada kakak-kakak kalian Dua atau tiga tahun Yang lalu Penulisannya Seperti ini Kalau dulu Seperti ini Al-Quran Ini salah Oke Ini untuk soal nomor Delapan Kita lanjutkan Soal nomor Sembilan Cukup panjang Anak-anak Disini Penggunaan huruf kapital Ya Ada pada Nama lembaga ya Dan jatatannya Jika diikuti Dengan nama lembaga nya Kita Tulis satu Terus satu Kita analisis Dari huruf pak Awal parma Karena berprestasi Ini pak mamat Pak mamat Ada nama mamat disini Ya Pak Diiputi mamat Pengen Ikut kapital Pak mamat Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Ya Ini menggunakan Huruf kapital Di awalnya ya Karena Ini ada Nama lembaga Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk kata Dan 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 Disini Tidak menggunakan Huruf kapital Karena Dan Disini Termasuk kata Tugas Nah Jadi Penulisannya Tetap Pecil Maka Penulisannya Tepat Seperti Terima Terima Berprestasi Komajang Buka K K K K K Pak Mamat Ini Pak Mamat Di Atat Seperti S S K K Sekretaris S Sekretar Sekret Sekretar Jika kita tidak sampai Jenderal Kementerian 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 Seperti itu Pendidikan Dan Dan Dannya Kecil Ke Kementerian Jangan Kementerian 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 Ini Harusnya Lebih Pendidik Nah Seperti ini Ini untuk Soal Nomor Sembilan Oke Anak Jadi Tadi ada Awal kalimat Ada Nama Orang Kemudian Jebatan Yang diikuti Dengan Nama Lembaga Itu untuk Nomor Sembilan Selanjutnya Soal Nomor Sepuluh Ini Huruf Kapitalnya Untuk Penulisan Nama Negara Dan Nama Suku Ini Kata Apa Saja Awal Kalimat S Salah Satu Suku Bangsa Disini Anak Suku Bangsa Kata Suku Kata Bangsa Disini Ditulis Dengan Nama Kecil Diikuti Atau Tidak Diikuti Dengan Nama Bangsa Indonesia Ini Nama Bangsa Adalah Suku Dayak Anak Ini Yang Menggunakan Kata Dayak Kata Sukunya Tidak Maka Penulisan Yang Tepat Salah Satu Suku Bangsa Suku D Jangan Lepat D Dili Spasi Karena Nama Negara Punya Kapital Anak Adalah Suku Daya Dini Kapital Oke Anak Selain Suku Diperhatikan Ada Bangsa Ada Bahasa Penulisannya Menggunakan Huruf Kecil Walaupun Di belakangnya Ada Namanya Misalnya Bangsa Indonesia Penulisannya Seperti Ini Bahasa Jawa Penulisannya Seperti Ini Jadi Awalnya Walaupun Diikuti Dengan Nama Bangsanya Diikuti Dengan Nama Bahasanya Diikuti Dengan Nama Sukunya Kata Suku Kata Bangsa Kata Bahasa Menggunakan Huruf Kecil Namanya Saja Yang Menggunakan Huruf Kapital Oke Anak Anak Itu Tadi Pembahasan Kita 10 Soal Evaluasi Penggunaan Huruf Kapital Bagian Yang Pertama Nah Sampai Jumpa Di Pembahasan Selanjutnya Untuk Evaluasi Yang Kedua Ya Anak Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Terima kasih Atas Perhatian Kalian Semua Dan Mohon maaf Jika ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih